Yaku Shoku no Neverland episode kelima season kedua Di menit akhir episode ini ada kemunculan yang gak disangka-sangka nih Untuk membaca manganya Siapa lagi kalau bukan Norman Terlihat bahwa Norman membawa beberapa rekan bersamanya Siapa yang bersama Norman? Oke sobat youtube Dalam video kali ini gue bakalan membahas tentang Pertanakan masal dan tempat eksperimen ternak yang udah pasti berhubungan Dengan orang yang bersama Norman itu Siapa sih mereka dan kenapa bisa sama Norman? Tapi sebelum itu gue minta dukungan nih ke kalian ke channel ini Dengan cara subscribe karena itu semua membuat channel ini berkembang Dan semangat buat videonya untuk kalian Nyalain juga notifikasinya supaya kalau ada video baru Kalian bakalan dinotif Terima kasih Di video sebelumnya gue udah membahas tentang perbedaan pertemuan Norman dan Emma Kalian bisa cek di pojok kanan atas Untuk kali ini gue bakalan memberikan pendapat siapa yang bersama Norman itu Tapi kalau ada yang salah dengan pendapat atau teori gue Mohon maaf Karena alur dari animenya tuh gak sesuai sama manga Sebelum menuju ke orang-orang yang bersama Norman Ada hal mengganggu kepikiran gue nih Sebelum itu perhatikan dulu baju dari masing-masing anak dari Gracefield ini Oke udah lanjut Saat Don dan Gilda mengalihkan Toma dan Lanyon Untuk menjauh dari pengejaran iblis Ternyata ada orang yang membisikkan sesuatu pada Gilda Siapa orang itu coy? Silahkan komentar aja di bawah pendapat kalian Yang pasti ini merupakan rekan dari Norman Tapi menurut gue sih kayaknya si Vincent Tapi kalau salah prediksi gue ya mohon maaf Karena ini cuma prediksi aja Pada scene Norman menghampiri Emma dan Ray Di sana terlihat Norman didampingi oleh 4 orang nih Jika alurnya masih tetap sama dengan manga Mereka semua adalah ternak pelarian dari peternakan Lambda 7214 Yaitu tempat eksperimen para ternak Di season pertama ternyata Norman gak dipanen Melainkan ditempatkan ke tempat ini Oleh Peter Latry sendiri Norman di sana menjalankan tes yang sulit dengan jawaban yang sempurna Dan itu dilakukan setiap hari Keamanan di sana pun sangat ketat Sampai-sampai alat makan aja menggunakan bahan plastik Dan udah pasti gak bakal bisa membuat luka Demi mencegah pemberotakan juga coy Namun pada akhirnya Norman berhasil kabur dari tempat tersebut Kalau peternakan massal sendiri sih kayak semacam tempat yang membesarkan manusia Tapi ya kayak cuma seonggok daging aja nih Mereka gak dapet kasih sayang Makanan yang layak Baju yang bagus Ya pokoknya tempat tersebut layak disebut sebagai neraka Di peternakan massal sendiri sih Mereka cuma dinilai daging kualitas rendah Yang akan dikonsumsi oleh iblis kalangan biasa Dan sementara kualitas premium Yaitu Grace Field sendiri bisa dinikmati oleh para iblis bangsawan aja Oke kembali lagi langsung aja gue bakalan membahas siapa aja karakter yang bakal menemani Norman kali ini Yang gue sebutkan disini merupakan kemungkinan dan berdapat gue aja Kalau ada yang salah ya gue mohon maaf ke kalian Langsung aja yang pertama ada Zazi Zazi memiliki kemampuan menggunakan pedang Dia memiliki postur tubuh yang tinggi dan gak bisa berkomunikasi Dia pakai penutup seperti kantong kertas di kepalanya Di animenya sendiri Orang yang memakai pakaian belang ini mencincang iblis yang mengejar Emma dan Rai Ya menurut gue orang ini adalah Zazi dari postur tubuhnya Dan kemampuannya dalam menghabisi iblis tersebut Yang kedua ada Adam Adam juga merupakan anak yang berasal dari Project Lambda 7214 Dia mempunyai kemampuan otot yang luar biasa dan tidak gampang terluka Dia juga sama-sama kayak Zazi Dia tidak bisa diajak komunikasi dan hanya bisa menyebutkan nomor saja Mungkin juga karena pengaruh eksperimen Lambda Yang membuat gue yakin orang berjubah ini adalah Adam Karena postur tubuhnya sama dengan Adam Yaitu besar dan sedikit membungkuk Sekali lagi kalau ada yang salah dalam tebakan channel ini gue mohon maaf Untuk dua orang selanjutnya mungkin aja mereka adalah Vincent, Kislo, dan Barbara Kita bahas tentang Vincent dulu Vincent memiliki postur tubuh tinggi dengan kepala botak penuh jahitan Dia ini memiliki pengetahuan dan kemampuan medis yang sangat handal Secara Vincent adalah orang yang merawat anak-anak yang terluka Karena pertarungan melawan Andreu di manganya Selanjutnya ada Barbara dan Kislo Mereka berdua berasal dari peternakan Godwill Ridge Merupakan salah satu peternakan terbaik seperti Gracefield Mereka sangat membenci iblis Barbara sendiri juga memiliki kebiasaan yaitu memakan daging iblis yang dibunuhnya Karena dia sangat membenci iblis dan dia ingin balas dendam untuk makan balik Oke kira-kira karakter yang menemani Norman adalah yang udah gue sebutin tadi Ya mungkin aja mereka semua menemani Norman Untuk mencari Emma dan kawan-kawan yang kabur Seperti yang ada di manganya Bener atau enggak ya itu semua cuma tebakan gue aja Kali aja kalian memiliki pendapat lain Kalian bisa menambahkannya di kolom komentar Oke mungkin segitu dulu aja pembahasan kali ini Terima kasih yang udah nonton Sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Share juga buat yang berkenan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya